Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kali ini Saya akan Menelusuri Desa yang ada Di kampung Selamat menyaksikan Ini adalah Salah satu paman yang sedang Memapas Pohonnya yang kena tiang listrik Biasanya Ranting-ranting ini Dia kumpulkan untuk dijadikan Kayu bakar Di kebun ini Dia tanam berbagai macam Tanaman Seperti pisang Nangka Durian dan lain sebagainya Biasanya Kegiatan ini dilakukan Ketika mereka sudah Selesai Dari sawah Walaupun sekarang Jamannya Gas LPG Namun Kadang-kadang Mereka juga Mempergunakan Kayu sebagai Bahan bakar Kebetulan Hari ini Paman Sedang Panen Dua tandan Pohon pisang Mari teman-teman Kita lihat Keadaan di belakang Di kampung ini Beginilah teman-teman Keadaan di kampung Tanah masih luas Resepan air masih banyak Sehingga Jarang terjadi banjir Tidak seperti Di kota-kota besar Yang lahannya sudah sempit Karena telah dibangun Jalan maupun Perumahan Di kampung Udaranya Sangat segar Karena masih banyak Pohon-pohon Yang tumbuh Di sekitarnya Beginilah teman-teman Kalau di kampung Rumah-rumah Jarang ada yang Memakai pagar Halaman mereka Masih Terbuka Namun Gang-gang kecil Sudah di Konblok Ataupun di semen Agar Tidak becek Kalau terjadi hujan Kita coba masuk Dari samping Salah satu Rumah saudara Namun Ternyata di kunci Kita masuk Lewat depan Aja teman-teman Disini Masih banyak Keluarga Yang menjemur Nasi bahasi Atau nasi aking Untuk Dijual lagi Kepada Peternak Biasanya Untuk Pakan Bebek Atau Ternak Lainnya Ayo teman-teman Kita coba Masuk Dari depan Assalamualaikum Ada kakek Sedang istirahat Beliau Baru pulang Dari sawah Mari kita Intip Keadaan Di dapur Biasanya Nenek Sedang Memasak Di dapur Dengan Mempergunakan Kayu bakar Seperti inilah Penampakannya Teman-teman Masak apa Ini Tidak Nenek Kakya Nenek Tunggu Nenek Pakin Tunggu Nenek Pohon Belakang Oh Tunggu Di Tunggu itu Enggak katanya apa namanya panas tanya besok aja bernebang aja siap sih ya iya di sini nggak panas Bu bikin pek buat lebaran atau buat makan nanti Bok pada pulang tinggal makan ketukat sama pejek siap pulang ya pulang ngadim katanya Iskak barang sama Iskak katanya sih terlapang enggak habib-habib ikut Mas Iskak yaitu likit Iskak atau ini nggak tahu itu yuk itu cedih-cedih katanya bajunya mau nitip ke Rani katanya sih Habib terus biasa motoran mungkin penonton mudahan lancar lah takutnya pas pulang hujan berabe iya sampai disini dulu ya teman-teman lain waktu dan kesempatan kita cari momen yang lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Terima kasih.